Halo sahabat kreatif, bertemu lagi dengan saya di dapur sahabat kreatif L. Kali ini kita akan masak ikan bawal asam manis menas. Saksikan videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah bawang putih, bawang bombay, paprika, nanti kita campur pakai rawit merah, daun jeruk, daun bawang, wortel, nenas, saus tomat, dan gula. Untuk daun bawangnya kita iris-iris seperti ini. Bawang bombaynya kita iris-iris seperti ini. Untuk toppingnya, disini ada paprika, kita iris seperti ini. Cabe rawitnya untuk saja. Nenas, diiris kecil-kecil. Wortelnya seperti ini. Dan bawang bombay. Untuk nanasnya, kita parut seperti ini. Dan nanas yang diparut ini akan dimasak bersamaan dengan saus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pertama, kita masukkan bawang putih yang sudah digiris-iris. Setelah itu, kita masukkan bawang bawang. Setelah itu, kita masukkan bawang bombay yang sudah digiris-iris. Setelah daun bawangnya nalung. Nah, kita masukkan bawang bombay. Kita masukkan bawang bombay. Kemudian kita aduk. Lalu masukkan lauk hidup Setelah itu, masukkan gula yang sudah kita sisihkan Setelah itu, masukkan nasi yang sudah diparut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita masukkan air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menggunakan garam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! masukkan toppingnya kita masukkan terlebih dahulu wortel karena wortel lebih lama makamnya ya kita tunggu sebentar kemudian kita masukkan enas warnanya sudah mulai biarkan bagus setelah itu kita masukkan paprika dan cabe rawit merah butuh warung sekali ayo berapat siapa yang mau setelah itu kita masukkan bawang bombay yang bentuk warnanya makin sempurna terakhir menarik dan yang terakhir kita masukkan sedikit tepung maizena yang sudah campur air supaya sausnya oke sekarang sausnya sudah jadi kita matikan apinya sekarang sudah selesai ikannya sudah matang sausnya sudah matang kita tinggal hidangkan dan siang sausnya pertama ikannya letakkan dulu dipiring lalu kita siram pakai saus yang tadi kita masukkan kita siram sampai semua penanya ya jadi ini untuk bunda-bunda nih bunda-bunda cantik kalau arisan tidak perlu bingung bisa membuat seperti ini dia harus beli bagaimana sahabat-sahabat kreatif yang baik hati mudah kan membuatnya silahkan coba ya terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe like dan share terima kasih sub indo by broth3rmax